PEMBICARA 1 Oke selanjutnya Kak Potri Ya kalau aku Buat mendalami peran Mungkin karena aku udah baca bukunya Jadi ada info tambahan Sudah di tentang karakternya Sisanya ngobrol dengan sutradara Ada kita dikasih waktu Hampir sebulan buat ngobrol Bersama sutradara Tentang skrip tentang dialog Bersama Mas Niko Ada Jihan ada Omar Ada Jerome Jadi kita semuanya ngumpul kita Membicarakan tentang skrip Mungkin gara-gara itu akhirnya Pembentukan karakter terasa lebih mudah Dan menyenangkan Oke terima kasih selanjutnya Kak Jihan Tentu sekali yang tadi disampaikan Sama Kak Niko sama Kak Putri Kalau memang diskusi itu hal yang paling penting ya Memang itu yang paling krusial sebetulnya Dan kemudian juga kita dilanjut dengan Latihan bersama Sebenarnya Yang dinamakan reading juga Membedah naskah ya Dan kalau misalnya tentang karakter Erin sendiri sih Mungkin ada beberapa yang harus aku riset sendiri Banyak riset yang harus dilakukan Gitu ya kata Tentu Jihan dan Erin itu sangat kontras Betul sangat kontras Siapa yang pengen punya sahabat kayak Erin? Beneran Oke semuanya pengen ya Karakter Erin ini memang bener-bener Belajar untuk punya empati terhadap orang lain Dimana kita gak boleh terlalu cepat menjudge Atau mengambil kesimpulan dari perilaku orang yang mungkin dianggap tidak wajar Yang aneh karena setiap orang pasti punya masalahnya sendiri Punya traumanya sendiri Punya cara untuk menyelesaikannya sendiri Yang kadang-kadang cara kita tidak bisa dipaksakan Jadi ya mungkin justru saya bisa belajar Lebih berempati terhadap orang lain Oke itu dia jawabannya Jadi kalau misalnya tiba-tiba ada yang ninggalin Jangan langsung bilang ghosting Cari dulu aja Cari tau gitu ya kaya Apa alesannya tiba-tiba pergi dulu Sub indo by broth3rmax